Sejumlah warga desa parit kecamatan Inderalai Utara, Kabupaten Oganilir, memanfaatkan lahan di pekarangan rumahnya untuk membuat kolam dan beternak ikan. Selain hasilnya dapat dikonsumsi sendiri bagi keluarga, juga dapat dijual ke warga di desa tetangga sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. Hal ini diakui oleh Rizky Sapriani, salah seorang warga desa parit. Menurut Rizky, ia dan suaminya memanfaatkan lahan di belakang rumahnya untuk membeli ikan. Namun sayangnya akhir-akhir ini harga pakan ternak sangat tinggi. Sebagai penggantinya, ia memanfaatkan sisa makanan untuk diberikan ke ternak ikan. Iya, jadi sisa-sisa makanan yang ada di rumah itu tidak terbuang percuma, jadi bisa kita langsung berikan ke ikan lili tadi untuk bahan makanan ikan lili kan, jadi tidak terbuang, lilinya juga kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak lagi untuk membeli pakan lili. Senada dengan Rizky, Sumantri juga mengganti pakan ternak yang mahal tersebut dengan memanfaatkan daun-daunan dan sayur-sayuran yang tumbuh subur di desanya. Ia kena baru belajar coba-coba untuk bertanak ikan. Ia kata orang kan bagus bertanak ikan coba-coba, nyoboh sekitar 8 ribuan. 8 ribuan tadi banyak mati, paling tinggal 3 ribu itu sisanya. Ia kena pengaruh makan, makan mahal. Dengan lalu, pakai daun-daunan, daun nubi, daun keladi. Kolam ikan di desa ini semakin berkurang. Untuk itu perlu perhatian pemerintah, misalnya mengadakan subsidi pakan ternak yang mudah didapat dan juga pendampingan dari petugas pertanian. Muzara Fadi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.